Ya pemirsa, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menjadi salah satu penguji dalam kegiatan Fit and Proper Test Calon Kepala Sekolah dan Asesmen Kepala Sekolah SMP Negeri di Kota Jambi. Kegiatan ini bertujuan mendapat Kepala Sekolah yang terbaik untuk SMP di Kota Jambi. Selasa sore 2 November 2021, bertempat di Aula BKP STM Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pendidikan Kota Jambi kembali mengadakan Fit and Proper Test untuk calon Kepala Sekolah SMP Negeri di Kota Jambi. Kegiatan ini diadakan dengan tujuan dapat memperoleh Kepala Sekolah yang sedemikian siap untuk pendidikan di sekolah, yang mana sebelumnya sempat terjadi peningkatan wabah COVID-19. Baik tentang pengelolaan sekolah, pembinaan Kepala Sekolah, infrastruktur, manajemen sekolah, hingga pengelolaan dana bos, termasuk juga kebijakan-kebijakan terbaru dari kemandikbud di dunia pendidikan pasca COVID-19. Dalam hal ini, Wakil Wali Kota Jambi Maulana bertindak langsung sebagai penguji dalam kegiatan tersebut. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menuturkan, kegiatan ini sangat penting dilakukan untuk melihat sejauh mana semangat atau motivasi para calon Kepala Sekolah. Dirinya juga mengatakan, pemerintah Kota Jambi menginginkan pasca pandemi COVID-19, nantinya pendidikan di Kota Jambi dapat mengakselerasi ketertinggalan pada masa sekolah daring lalu. Kegiatan ini diikuti oleh 8 calon Kepala Sekolah dan 19 asesmen Kepala Sekolah. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana semangat, motivasi, dan inovasi yang akan dilakukan oleh para calon Kepala Sekolah. Karena kita ingin pasca pandemi ini, dunia pendidikan di Kota Jambi harus mengakselerasi ketertinggalan diakibatkan pandemi yang sebagian besar, bukan sebagian besar, semuanya sekolah melalui daring. Nah saat ini sudah mulai kita buka dengan KBM, kita melihat tren COVID akan turun terus, maka jumlah jam KBM-nya dan prosesnya nanti akan terus diperbanyak. Nah untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang terakselerasi pasca pandemi ini, dibutuhkan leadership atau kepemimpinan sekolah-sekolah yang handam, yang punya semangat, punya motivasi yang tinggi. Lili Skarlina, Jik TV, melaporkan.